dan ternyata Indonesia termasuk pengguna SPL ternomor 1 di Asia Tenggara pengguna terbanyak dan pengguna terbesar selain Indonesia disusui oleh Thailand dan Vietnam tetapi kebanyakan pengguna SPL terbanyak sekali yang mengeluhkan untuk aksi-aksi para desi lapangannya nah sekarang ini desi lapangan sudah mulai dipanggil sama OJK kita akan bahas oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya ketemu lagi kita di channel saya channel Desi Sutriani semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya amin amin nyurah balamin oke teman-teman kali ini saya akan membahas tentang SPL termulai dipanggil OJK mulai diberikan sanksi administrasif dan semoga segera diblokir nah kenapa alasannya kita akan bahas tapi sebelumnya saya harapkan buat teman-teman semuanya sudah mulai subscribe channel ini apalagi buat kalian yang berjaga abung agar kalian terus dapatkan informasi terupdate tentang dunia perpinjolan oke teman-teman ini dia buat kalian oke teman-teman sebelumnya kita akan bahas dulu kenapa SPL termulai dipanggil sama OJK apa yang mendasari OJK untuk mulai menilik-nilik tentang SPL termulai ini nah kita akan bahas dulu ya SPL termulai ini sebelumnya adalah pinjaman yang memulai pertama kali di Indonesia yang paling banyak digalbay oleh masyarakat Indonesia karena apa? karena pengguna palet terkebanyakan belum banyak yang teredukasi apalagi untuk masalah bunga, masalah silikojeka, dan juga masalah terorannya akan dipunculkan oleh para desidisi lapangannya bener gak ya? kebanyakan orang-orang yang menggunakan palet terpanah mengeluhkan kenapa palet ter itu ternyata bentuknya seperti ini? kenapa palet ter itu tidak sama dengan kartu kredit? nah kalau kalian menggunakan kartu kredit pasti akan paham jalan kerjanya palet ter itu ternyata seperti ini walaupun untuk bunganya agak jauh berbeda ya tetapi tata caranya hampir sama tapi bagi orang-orang yang baru-baru saja menggunakan palet ter apalagi ibu-ibu rumah tangga yang memang tergoda untuk belanja ini belanja itu pasti akan pertama kali menggunakan yang namanya palet ter pernah kan beberapa tahun yang lalu ada yang sempat heboh viral di media sosial ibu-ibu yang mengeluhkan semua limit palet ternya habis baru pinjam sekian sudah harus bayar sekian tuh saya masih ingat sekali dulu ya nah itu adalah bukti bahwa pengguna palet ter sebelumnya belum teredukasi secara penuh kenapa palet ter ini bisa digunakan dan apa dampak serta resiko-resiko yang akan dihadapi nah menurut data box di tahun 2023 pengguna palet ter di Indonesia paling tinggi itu adalah S-palet ter sebesar 5,38% dengan kata lain berarti sekitar 50% penduduk Indonesia pengguna palet ter jadi hampir setengahnya selebihnya mungkin pinjaman-pinjaman lain dan pinjaman-pinjaman perbankan dan juga menurut data box Indonesia di tahun 2023 pengguna palet ter tertinggi di Asia Tenggara itu adalah Indonesia di susul Thailand dan Vietnam berarti penggunaan untuk konsumtif dari palet ter ini sangat-sangat tinggi nah karena sangking tingginya inilah awal mula palet ter ini mulai banyak sekali bermunculan teroran-teroran yang tidak masuk akal nah salah satunya seperti teroran di media sosial teroran di kantor teroran datang teroran keluar kondaran teroran banyak lagi bener kan ya nah sekarang ini kemarin tanggal 4 OJK sudah memanggil S-palet ter atas segala tuduhan yang sudah dilayangkan para pengguna palet ter nah ini imbas dari kalian yang masih rajin menggunakan palet ter masih rajin untuk mengadukan semua perilaku-perilaku kedesinya kepada OJK ini bukti bahwa OJK memang menanggapi semua keluhan kalian kalau keluhannya itu semakin banyak dan semuanya sama pengaduannya yaitu tentang S-palet ter nah jadi kalau sudah dipanggil seperti ini otomatis sanksi administrasi sudah diberikan kepada S-palet ter ya pertama kalau memang tidak datang juga nanti S-palet ter bisa jadi nantinya akan terjadi seperti aku laku yaitu pembatasan usaha sampai diblokir mudah-mudahan sampai diblokir lah ya oke kita baca dulu lah ya beritanya di sini mengatakan bahwa hal ini imbas dari banyaknya pengaduan masyarakat terkait penagihannya yang dilakukan layanan paleter yang terafiliasi dengan e-commerce Sopi ini kepala eksekutif pengawas lembaga pembiayaan perusahaan modal ventura lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya PVML OJK Agusman mengatakan pihaknya meminta anak buah anak usaha dari Sopi ini memperkuat mekanisme internal dispute resolution atau musyawara antara konsumen dan pelaku jasa keuangan secara internal nah diminta sama OJK untuk musyawara dengan konsumen kalau saya sih jangan mau musyawara teman-teman karena Sopi dia sudah berdiri sejak 2018 kalau saya nggak salah ya paleter-paleternya mulai banyak digunakan apalagi semenjak Covid sudah banyaknya mereka menjalani hari-hari sampai bertahun-tahun sikap mereka terhadap konsumen tidak pernah berubah malah menjadi-jadi nah itulah yang bikin kita marah ya kan bikin kita merasa kita menggunakan peletri kita bayar kok masukkan ke dalam Sleko OJK tetapi kita akan bayarkan ya kalian juga nggak akan rugi paling rugi berapalah atau penjualan juga banyak laba loh perusahaan Sopi ini kalau teman-teman nggak percaya kita lihat ya nah ini kita lihat dari tahun 2024 pendapatan induk Sopi CLTD naik tipis 2023 ini 5 Maret 2024 ini induk Sopi si bank cetak laba pertama kali nah berarti bisa dikatakan Sopi ini naik sahamnya benar kan ya nah jangan mau kalau mau musyawara kalaupun ada musyawara perwakilan untuk konsumen antara Sopi, konsumen, OJK sampaikan perwakilan konsumennya untuk menghilangkan semua DC-DCnya yang kurang ajar telah keluar kondar apalagi sampai mengganggu pekerjaan paling sering mengganggu ke kantor dan keluar kondar paling sering ini Sopi paling banyak gitu teman-teman ya lanjut lagi setahunnya itu Agus Man juga meminta SPLT untuk meneliti akar masalah akar masalahnya sudah tahu yaitu DC lapangannya yang kurang ajar selalu menyerang semua konsumen-konsumennya bisa jadi SPLT ini minta di blokir aja ya dari sisi internal maupun eksternal perusahaan terkait banyaknya pengaduannya diterima termasuk kelemahan atas proses bisnis yang ada dah kata dia dalam keterangan resmi dikutip kami setanggal 4 kemarin jadi kalau dari saya ini sudah kelemahan dari SPLT yaitu makin banyak pengaduan dari masyarakat kalau dari saya sarankan kepada kalian semua ayo yang belum mengadukan masalah PLT ini adukan sebanyak-banyaknya biar nantinya OJK turun tangan dan akhirnya dibekukanlah PLT ini gitu teman-teman ya kita tahu sekali ya gimana resikonya untuk galba DS PLT ya mulai dari media sosial di tek-tekin kantor pasti di telpon ini kalau kita udah galba baik SPLT pinjam untuk MS PLT sama ya kalau ditanya untuk DC lapangannya masih random di daerah Jakarta kemarin sudah saya informasikan ya update untuk SPLT untuk DC lapangannya itu masih random ada yang sesuai datangin ada yang belum tetapi kebanyakan belum didatangin ya itu untuk SPLT dan SPLT kemudian lagi segala ancaman-ancaman dan kebohongan publik yang diberikan sama PLT nah selanjutnya seperti ini ya jadi ini adalah bentuk WA penawaran dari DC lapangannya nah kita tahu ya selalu banyak orang yang mengatakan ini benar enggak ya ada diskon seperti ini ini benar enggak ya ada diskon seperti ini dari semua pinjol SPLT ini yang paling banyak melakukan kebohongan publik untuk diskon ya kalau seperti Julo Watas Rupiah Cepat itu banyak sekali yang menerima bahwa ini benar ini benar diskonnya sekian ini benar diskonnya sekian banyak sekali mengakui bahwa diskonnya benar tetapi kalau untuk SPLT terbaik pun SPLT kebanyakan itu bohong ada yang sudah bayarkan lunas tetapi ujung-ujungnya ternyata setelah dibayarkan DCnya langsung berkilat kan ibu hanya membayarkan sekian saja sekiannya kan memang harus ada jadi orangnya merasa terbohongin jadi yang dia bayarkan itu adalah tunggakan-tunggakannya yang sudah lalu dan sekarang tunggakan yang masih berjalan itu masih ada alias belum lunas jadi kebanyakan selalu orang-orang bertanya kepada saya mbak ini benar gak mbak diskon dari SPLT saya selalu bilang itu hoaks gak usah lebih baik kalian galbaikan aja dulu nanti aja kalau memang kalian ada dana baru kalian lakukan negarisasi banyak yang mengatakan negarisasi saya gak diterima mbak gak apa-apa tetap aja lanjutkan galbaik nantinya kalau mereka butuh uang pasti mereka akan lakukan dan nawarkan bahwa ini adalah penawaran benar dari SPM SPLT biar nanti utang kalian lunas dan sering sekali di SD lapangan ini itu memberikan nomor kontak Sopi yang mengatakan bahwa kalau nanti kalian mau membayarkan konfirmasi ke sini konfirmasi ke sini konfirmasi ke sini sudah pernah saya buatkan vlog ya ternyata nomor-nomor telepon yang diberikan sama semua DCM SPLT itu adalah nomor Sopi-Sopi Express Sopi-Sopi Paket ya nomor-nomor perusahaan-perusahaan entah siapa yang dia masukkan ke situ jadi jangan tergoda karena sangat jarang atau sangat susah untuk memberikan diskon jadi galbaik aja dulu itu jalan yang terbaik kalau ada yang bilang mbak galbaik percuma masuk ke dalam Sikko JK memang masuk ke dalam Sikko JK ya masuk ke dalam Sikko JK masih bisa kita bersihkan kalau nantinya kita punya uang ya kalau sekarang kalian paksa kalau sekarang kalian gunakan gunakan jasa-jasa joki gunakan terus semua penjel-penjel yang masih bisa kalian kuras sama aja dengan bohong percuma seperti itu karena tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang paling benar itu adalah kalian galbaik aja dulu kalian persiapkan uang dulu baru nantinya kalian negosiasi untuk denda kalau ada yang mengatakan lagi ya ini banyak sekali informasi kepada saya mbak saya udah satu tahun galbaik di S pinjam kok hutangnya gak lunas-lunas saya sudah galbaik di DSP letter udah satu tahun lebih kok hutangnya masih ada dalam Sikko JK selalu saya sampaikan pernyataan seperti itu siapa yang buat saya sendiri tidak pernah buat seperti itu jadi jangan salah ya kalau yang namanya sudah masuk ke dalam Sikko JK itu tunggu dulu beberapa tahun mungkin baru nanti akan adanya pemutihan itu pun pemutihan tergantung apakah dia bisa dilakukan pemutihan atau tidak ya jadi memang jalan satu-satunya adalah dibayarkan jadi jangan berharap adanya pemutihan ini pemutihan itu mungkin sih nanti akan ada pemutihan tapi mungkin agak lama ya saya tidak berani berjanji kepada kalian kapan waktu yang tepat untuk pemutihan nah itu dia ya update untuk S P letter jadi kalau sampai saat ini kalian masih galbaik kalian masih menerima segala ancaman masih terima segala teroran baik itu yang mengeluar kondar ke kantor ataupun sampai keluarga-keluarga kalian laporkan saya selalu sampaikan laporkan walaupun nanti adalah robot ada robot yang membalas WA-WA kalian balas aja terus sampai nanti kalian bisa berbicara dengan admin oke itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini semoga menjadi mood boster buat kalian sama-sama kita doakan semoga P letter yang cepat diblokir karena sekarang ini aja mereka sudah nunggak gak mau datang ke kantor OJK mereka mungkin sedang menyembunyikan segala kesalahan sekala mereka biar nantinya ketika dipanggil sama OJK mereka bisa berkilah ini itu nah tugas kalian ayo laporkan terus up terus beritanya up terus informasi-informasi tentang DC yang menyalahgunakan data kalian dan juga menerok kalian kemana-mana biar DC nya tidak bisa berkilah lagi gitu teman-teman ya oke itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.